selamat datang di jual garu dan sportivo jangan lupa like comment dan subscribe we are a sleeping giants i mean 282 million populations 60% demography below 30 years and football is the number one sports in indonesia jadwal kualifikasi piala dunia 2026 ronde ketiga antara arab saudi versus indonesia digelar september 2024 dan kemungkinan tayang via siaran langsung dari kanal tv nasional kabar baik menghampiri tim nasi indonesia jelang gelaran ronde ketiga kualifikasi piala dunia 2026 iya tim nasi indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru jebolan liga top eropa sosok pemain itu adalah tristan senkuisen seorang gelandang bertahan milik klub fortuna sitart u21 hal ini dipercayakan oleh tristan dalam obrolan konten youtube milik yusa nugraha pada 26 juli lalu kendati demikian saat ini pemain berusia 20 tahun itu belum dilirik oleh pssi namun ketika panggilan datang tristan senkuisen tak ragu menerimanya tristan senkuisen dalam masa karir awal sebagai pemain profesional setelah menjadi bagian akademi fortuna sitart calon pemain naturalisasi tim nasi indonesia ini akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya tentu catatan tersebut menjadi modal yang sangat baik tristan untuk menembus tim senior saat ini tristan sedang fokus dengan persiapan pertandingan pramusim pemain yang juga bisa mengisi posisi gelandang serang itu telah menampilkan tiga pertandingan uji coba dengan senior tristan juga mengaku sempat melakukan latihan bersama dengan pemain tim nasi indonesia ragnar orat mangun hal itu terjadi pada musim lalu ketika ragnar masih berseragam fortuna sitart menarik melihat bagaimana respon pssi atas minat naturalisasi dari tristan senkuisen tentunya tim nasi indonesia butuh pasokan banyak pemain terlebih tristan juga bisa berpotensi menjadi pelapis tom haye di gelandang pertahan di sisi lain ada striker lokal yang hauskul dan bisa menggantikan posisi oleh rumeni jika sang pemain batal dinaturalisasi lalu siapakah dia? dia adalah ramadhan sananta seorang pemain penyerang asal klub persis surakarta performa dirinya sebagai pemain depan sudah tidak bisa dianggap remeh selain itu striker muda 21 tahun ini pernah dipercaya oleh sinteyong saat gelaran AFC U23 berarti dia juga punya rekam cecak yang bagus karena pernah membela tim nasi senior atas hal tersebut makanya sananta punya peluang untuk dipanggil kembali oleh sinteyong agar bisa memperkuat tim nasi indonesia pada ronde ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona asia sementara itu saat gelaran piala presiden 2024 ramadhan sananta menjadi seorang top scorer dengan mengemas 3 gol dari 3 pertandingan beruntungnya laskar sampernyawa punya seorang striker yang haus gol dan terbukti pula persis surakarta maju ke babak semifinal turnamen pramusim berkat campur tangan sananta kipra sananta saat melawan persis bandung pun juga patut diajungi jempol pantaran gol yang ia ciptakan mampu membawa laskar sampernyawa maju ke babak semifinal dengan kemenangan tipis oleh rumeni memang belakangan ini santar untuk dijadikan sebagai calon pemain naturalisasi anyar agar tetapi sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut yang valid namun informasinya beredar selama beberapa hari lalu banyak yang mengungkapkan bahwa striker FC Utra ini masih bimbang untuk jalani proses naturalisasi atas keraguan yang timbul dalam dirinya jadi belum dipastikan bahwa oleh rumeni akan memperkuat pasukan garuda wajar bila seorang calon pemain naturalisasi yang merasa bimbang mengapa? karena juga sang pemain melakukan proses naturalisasi maka hal ini secara langsung mempengaruhi karir mereka ke depannya jika striker FC Utra ini benar gagal jalani naturalisasi maka dengan memilih rambadan sananta sebagai opsi pengganti bisa menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh Sinteyong striker proses ini memang punya talenta apalagi masih dalam usia prima dan muda pengalamannya bersama timlas Indonesia juga sudah cukup mumpuni dengan alasan tersebut maka tak menutup kemungkinan jika sananta bisa gantikan posisi depan jika oleh gagal naturalisasi supaya lini depan skuad garuda bisa lebih tajam dan merepotkan lawan lalu bagaimana pendapat kalian sobat garuda sportivo? tulis di kolom komentar ya selamat menikmati selamat menikmati kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke babak semifinal kemenangan telak tersebut lepas dari performa luar biasa para pemain timnas Indonesia U19 salah satu pemain yang tampil menonjol adalah James Raven ia berhasil mencetak dua gol dan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Timur Leste ada momen menarik di babak kedua ketika James Raven seharusnya bisa mencetak hat-trick namun sereger jangkung itu memilih memberikan peluang itu kepada rekannya Arhan Kaka mendapat umpan dari James, Arhan Kaka langsung mencetak gol pertamanya di kompetisi tersebut sebuah momen yang menunjukkan sikap tidak egois James Raven pelatih timnas Indonesia U19 Intra Shafri pun memberikan apresiasi tinggi kepada James atas aksinya yang tidak egois tersebut nama James Raven belakangan ini memang menjadi sorotan di timnas Indonesia pada awalnya ia jarang mendapatkan kesempatan bermain dari coach Intra Shafri dalam dua pertandingan awal di biala AFF U19 James hanya bermain di babak kedua Intra Shafri pun menjelaskan bahwa James diberikan menit bermain secara bertahap selama fase grup mulai dari 15 hingga 20 menit melawan Filipina 45 menit saat menghadapi Kamboja hingga akhirnya bermain penuh melawan Timur Leste hal ini dilakukan karena James memerlukan adaptasi sesuai dengan settingnya kita untuk James tampil di timnas U19 kita betul-betul akan memberikan kesempatan dia secara bertahap dari awal kita sudah bicara sama James pertama alasannya dia perlu adaptasi ungkap Intra Shafri Exko PSSI beberkan fakta pahit terkait sulitnya naturalisasi oleh Romeni oh ternyata ada penolakan Exko PSSI Arya Sinulingga beberkan fakta pahit terkait oleh Romeni yang hingga kini masih sulit jalani proses naturalisasi seperti yang diketahui nama striker ini sempat masuk radar calon pemain naturalisasi baru tim nasi Indonesia karena ia dinilai tepat untuk memperkuat lini depan di kualifikasi Piala Dunia 2026 namun belakangan ini dari beragam informasi yang beredar rupanya pemain depan FC Utreh ini memberikan penolakan halus untuk tidak jalani proses naturalisasi hal itu merupakan pertimbangan berat bagi mereka karena pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di tim nas pusat atau Belanda ujar Arya seperti yang sudah diketahui jika ada salah seorang pemain jalani proses naturalisasi itu berarti status keluarga negaraan dirinya berubah seiring bagaimana proses perpindahan tersebut proses naturalisasi umumnya meliputi perpindahan keluarga negaraan dan federasi jika dalam konteks sepak bola jadi proses seperti ini merupakan proses yang berat dan penuh pertimbangan termasuk naturalisasi pemain tim nasi Indonesia seperti yang sudah ada sebelumnya skuad Garuda memiliki banyak calon pemain keturunan di seantara Belanda namun tak semuanya bisa jalani naturalisasi termasuk oleh Romeni karena status dirinya hingga kini masih mengambang bahkan dikadang-kadang ia tak menginginkan proses naturalisasi lantaran pemain 24 tahun ini masih berharap ke KNVB sebagai pemain depan oleh tentunya pernah menunikkan tugas sebagai pemain tim nasi Belanda untuk kelompok umur yakni U20 dan U19 pemain SC Ultra ini pernah punya pengalaman membela skuad dalam panci KNVB makanya dia masih memiliki harapan kecil untuk sekiranya dapat dipercaya kembali turun membela tim nasi Belanda status terakhir kali pemain 24 tahun ini membela tim Orange kelompok umur adalah sewaktu musim 2019 tepatnya pada tanggal 19 November berarti terhitung kurang lebih 5 tahun lalu oleh turun membela kelompok umur namun jika KNVB masih memberi kesempatan maka tak menutup kemungkinan bahwa oleh masih bisa bergabung kembali padahal pemain muda 24 tahun ini sempat dikabarkan berapat ke dalam skuad Sinteyong untuk memperkuat tim nasi Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Bela Dunia 2026 Zona Asia namun atas pertimbangan yang masih dipikirkan oleh pemain FC Ultra ini makanya sampai sekarang belum ada kelanjutan terkait kepastian status dirinya untuk turun bersama skuad Garuda sementara itu jika striker muda ini gagal memperkuat Indonesia Arya Sinulingga mendekaskan bahwa harus tetap menghormati keputusan yang diambil oleh calon pemain naturalisasi baru seperti Ole jadi kesimpulannya Ole Romani masih belum pasti untuk membela skuad Garuda pada rontri kualifikasi Bela Dunia namun jika benar ia menolak maka tak ada pilihan selain menghormati keputusannya lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? tulis di kolom komentar ya